Saudara manajer serta ofisial kontingen Maluku Tenggara cabang olahraga tinju memprotes keputusan wasit serta panitia yang dinilai merugikan atlet mereka saat bertanding melawan petinju tuan rumah pada gelaran pekan olahraga provinsi Maluku keempat di Ambon. Rasa dicurangi saat pertandingan tinju kelas 57 kg elite man yang mempertemukan petinju asal kebupaten Maluku Tenggara dan petinju tuan rumah Ambon di babak penyisihan pada lanjutan pekan olahraga provinsi Maluku keempat. Menejar serta ofisial Maluku Tenggara melakukan protes keras terhadap wasit dan panitia penyelenggara lantaran dinilai adanya keberpihakan pada petinju asal Ambon sehingga merugikan atlet mereka. Aksi protes ini dilakukan langsung setelah pertandingan antara kedua petinju yang dihelat di lapangan Merdeka Ambon, Maluku berakhir dengan kemenangan untuk petinju Ambon. Bupati Maluku Tenggara yang saat itu menonton pertandingan mengaku kecewa dengan adanya keberpihakan wasit dan panitia. Menurutnya ajang pencarian bakat untuk atlet-atlet muda menuju prapon dan pon ini mestinya mengutamakan sportivitas serta terbebas dari praktik-praktik curang seperti yang dipertontonkan di pertandingan ini. Ada bibit-bibit baru yang mau naik, kita ditutupi nama ini, jadi saya cuma menghimbau supaya saya udah bilang dari awal dan saya udah pradunga bahwa akan terjadi seperti ini. Maka saya salam hormat saya buat Bapak Gubernur, tapi inilah cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak baik yang ditunjukkan oleh para juri. Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa melihat itu. Karena lihat jelas, semua orang nonton, ini pukulan tidak seberapa dihitung. Tapi yang kena telat-telat itu tidak dihitung.